Intro Terungkap istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina borong tiket Blackpink hingga 20 pursi platinum. Hal itu diungkapkan oleh musisi Melly Guslaw yang juga nonton konser Blackpink bareng rombongan Nagita Slavina. Dalam akun Instagramnya pada minggu 12 Maret, Melly menceritakan pengalamannya menyaksikan konser Blackpink di Glorabung Karno. Melly belak-belakan bawa tiket konser Blackpink di kursi platinum yang didapatnya merupakan pemberian dari Nagita Slavina secara cuma-cuma. Kata Melly, Nagita Slavina memborong tiket Blackpink di kursi platinum sebanyak 20 tiket. Ada pun 20 tiket yang dibeli oleh Nagita Slavina ialah jenis platinum ride. Kemudian ke-20 tiket itu dibagi-bagikan oleh wanita yang karib disapa gigi ke teman-temannya untuk nonton konser bersama. Bukan hanya itu, saat hendak nonton konser Blackpink, rombongan gigi juga dikawal oleh Patwal. Namun meski begitu, kata Melly, ia menjamin tidak ada keistimewaan yang diterima para selebriti itu saat menyaksikan konser grup Idol Music Korea Selatan tersebut. Gigi dan rombongan hingga harus lari-lari dari satu pintu ke pintu GPK lainnya agar bisa masuk ke dalam arena konser. Sebab, kata Melly, konser Blackpink di hari pertama cukup chaos mulai dari ketidakjelasan pintu yang dibuka, gelang konser yang tidak bisa disken hingga masalah kursi yang kurang. Diketahui harga tiket platinum ride Blackpink senilai 3,4 juta rupiah. Itu artinya istri Raffi Ahmad itu keluarkan kocek senilai 68 juta rupiah untuk menonton konser bersama teman-temannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!